Pemirsa, Senin 11 September 2023 siang, blok bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat menyalurkan cadangan beras pemerintah tahap kedua sebanyak 412 ton. Di tengah mahalnya harga beras saat ini, penyaluran cadangan beras pemerintah tahap kedua sangat dinanti, terutama bagi warga yang kurang mampu, seperti halnya bagi penerima keluarga manfaat. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, blok Tanjung Barat bersama Pemkap Tanjung Barat pada Senin siang melepas atau menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Blok sebagai leading utama dalam penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua. Dalam kesempatan ini, Kepala Blok Jabang Kuala Tunggal Arief Ahmadi Ramdan mengatakan, melepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua digelar secara serentak pada hari ini. Dirinya juga mengatakan bahwa untuk Tanjung Cabung Barat sendiri akan disalurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua sebanyak 412 ton dan ini dipokuskan bagi masyarakat yang terdata di program penerima keluarga manfaat. Dan 412 ton ini disalurkan satu bulan untuk dua kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Dan nantinya setiap penerima keluarga manfaat mendapatkan jatah 10 kg per kakak. Sebagaimana penugasan dari Badan Pangan Nasional, untuk Dari Badan Pangan Nasional ini, Antor Jabang Kuala Tunggal diberikan penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan tahap kedua sebagaimana kelanjutan yang telah kami laksanakan di bulan April, Mei, dan selanjutnya sebanyak kurang lebih 412 ton untuk satu bulan penyeluruhan di Kabupaten Tanjab Timur Barat dan juga Kabupaten Tanjab Timur. Mungkin untuk penerima sendiri berapa bang? Satu orang berapu ini? Untuk penerima beras ini, satu keluarga manfaat memperoleh beras sebanyak 10 kg satu bulan alokasi penyeluruhan dan untuk tiga bulan dikali tiga sehingga satu keluarganya memperoleh kurang lebih 30 kg beras. Ini mungkin tujuan utama memang rutin digelar setiap tahunnya atau karena ada lonjakan harga beras mungkin sepertinya apa? Tujuan dari penyeluruhan bantuan pangan ini dalam hal ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pangan bahwasannya buluk sebagai tiga pilar penahanan pangan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas artinya dengan adanya bantuan pangan beras kepada masyarakat harapannya harga dapat stabil sehingga tidak melonjak tinggi sebagaimana yang terjadi saat ini. Sementara itu, Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat sangat menyambut baik atas pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua tahun 2023 di Kebupaten Tanjung Cabung Barat dan masyarakat yang masuk dalam program penerima keluarga manfaat atau PKM ini nantinya dipastikan dapat menikmati beras tersebut. 10 kg per 3 bulan kurang lebih 200,673,410 kg nah ini kita sadurkan ke masyarakat secara langsung lewat buluk dan dicadangkan pangan kita di Kebupaten Tanjab Barat nah mudah-mudahan ini penyaluran tahap kedua ini bisa tepat sasaran dan langsung ya diterima oleh penerima manfaat dan kita lonceng secara simbolis dengan penerima manfaat yang ada di kota bulat bukalnya dan nanti kita sebarkan di seluruh kejamatan yang ada di provisi Jambi nah mudah-mudahan saya ditanyi di Jambu Barat ini nah mudah-mudahan penyaluran beras tahap kedua ini dapat membantu dan melingatkan menerima manfaat dan kita selalu mempunyataskan ini sehingga kalau nanti sekiranya ada menaikkan harga beras dan sebagainya kita hampirlah penerima manfaat dapat apa Surya Kuniawan Cek TV melaporkan